Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru yang sangat membahagiakan Bagi Anda, KPMPKH dan PPinti pada hari ini Dan ini terkait update bantuan sosial Yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Kira-kira daerah-daerahnya mana saja KPMPKH dan PPinti yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Perlu diketahui bersama update pencairan bantuan PKH dan PPinti Tahap 1 untuk alokasi bulan Januari dan Februari Itu keterangannya sekarang di data 6NG Di prediksi sudah ada sebagian KPM Yang sudah masuk SP2D Atau sudah SP2D Dan sudah ada KPM di prediksi yang sudah berhasil cek rekening Dan ini artinya proses pencairan bantuan sosial PKH dan PPinti tahap 1 Ini benar-benar sedang dicairkan secara bertahap Di berbagai daerah prediksinya Dan ini khusus bagi KPM yang datanya Ketika dicek di 6NG Sudah ada SP2D Dan keterangannya sudah berhasil cek rekening KPM inilah yang sudah boleh mengecek Siapa tahu sudah ada saldo bantuan yang masuk Kemudian untuk proses pencairan bantuan sosial tambahan Berupa bansos pangan Berupa beras 10 kg Ini terpantau SP2D sudah diterbitkan Dan ini artinya Proses pencairan bantuan sosial pangan Beras 10 kg Di berbagai daerah ini benar-benar juga sudah mulai dicairkan Tambahan beras 10 kg Namun pencairannya masih bertahap Dan berbeda-beda di masing-masing daerah Kemudian untuk bantuan sosial PIP Program Indonesia Pintar Di tahun 2024 Ini terpantau juga sudah diterbitkan SP2D Keterangannya di data 6NG Alhamdulillah Untuk proses pencairan bantuan PIP Ini juga sudah mulai dicairkan secara bertahap Hingga saat ini Bagi KPM, PKH dan PPinti yang mempunyai anak sekolah Yang anaknya sudah masuk SK nominasi Pencairan di tahun 2024 Ini siap-siap Bantuan PIP akan segera cair Masuk ke dalam kartu KIP Maupun ke dalam buku rekening tabungan simple anak sekolah Anda Dan berikut update pencairan bantuan sosial pada hari ini Yang sudah terpantau cair Kira-kira bantuan sosial apa saja yang sudah terpantau cair Dan kira-kira daerah-daerahnya mana saja yang sudah mulai banyak baru saja cair terpantau bantuan sosialnya pada hari ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Dan berikut langsung saja update bantuan sosial Yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya pada hari ini Terpantau Ini untuk di daerah Kelurahan Bate Putih Kecamatan Langsalama Provinsi Aceh Terpantau Alhamdulillah mulai banyak para KPM yang sudah terpantau cair Kali ini untuk bantuan pangan Termasuk bantuan tambahan bagi KPM PKH dan PPinti Bansos pangan beras 10 kg Daerah Kecamatan Langsalama Aceh sudah mulai dibagikan Surat undangan barcode sudah diterbitkan Alhamdulillah untuk bantuan beras 10 kg Untuk alokasi bulan Januari sampai bulan Juni KPM daerah Langsalama Bansos beras 10 kg Sudah mulai disalurkan Alhamdulillah saya doakan Bagi Anda KPM PKH dan PPinti Yang belum cair Saya doakan semoga pada hari ini Ataupun besok Bantuan sosial yang sudah Anda nantikan Semoga akan segera menyusul cair juga Di daerah Anda Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Selamat menikmati